Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Perhatikan infografis di sini berikut ini ya, sebuah prisma segi 6 jika dibuka akan membentuk rangka atau jaring-jaring seperti pada gambar tersebut. Jika sisi H dan G merupakan sisi alas dan tutup yang sejajar dan berhadapan, maka pasangan sisi lainnya yang berhadapan dan sejajar adalah pertanyaan kita ya di sini ya. Ada kata kunci, yaitu adalah apa di sini? Jaring-jaring dulu ya, jaring-jaring itu apa? Kita harus tahu dulu di sini. Kakak perkecil dulu gambar soal dan juga di sini adalah apa co-friends, yaitu adalah gambar dari pertanyaannya agar nantinya kita bisa di sini menjelaskan terlebih dahulu. Adalah jaring-jaring di sini ya, merupakan kumpulan bangun datar penyusun bangun ruang yang diperoleh dengan cara membelah bangun ruang mengikuti rusuk-rusuknya. Begitu ya, di sini kita sudah punya jaring-jaringnya. Yang ini ya, ketika dibentuk nanti akan menjadi seperti ini ya, di mana kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi panjang dengan 2 di sini adalah bangun segi berapa co-friends, yaitu di sini kita mau tuliskan segi 6. Begitu ya, berikutnya kita harus tahu dulu di sini definisi dari sisi ya, baru nanti kita bahas untuk sisi yang sejajar tadi. Demikian. Sisi di sini adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang ya, ini adalah bangun ruangnya begitu ya, di sini ya, ada sisinya begitu ya. Sekarang kita mau lanjutkan untuk mengetahui adalah sisi yang sejajar, definisi lengkapnya ya, kira-kira demikian. Sisi yang sejajar pada bangun ruang adalah hubungan dua sisi pada bangun ruang yang tidak mempunyai garis perpotongan, walaupun kedua garisnya itu ataupun kedua sisinya lebih tepatnya ya, diperbesar atau diperluas. Berarti ketika diperbesar pun, dia tidak akan bertemu begitu ya, intinya demikian. Lalu kita akan coba di sini mengubah begitu ya, membentuk jaring-jaring ini menjadi sebuah bangun ruang, tapi kita harus tempatkan dulu sebagai yang mana yang menjadi alasnya ya, ini kakak arsir, biru di sini ini akan jadi alasnya ya. Kita di sini buat H ini sebagai alasnya. Di kertas berikutnya kakak akan tegakkan di sini bangunnya ya, jaring-jaring ini ditegakkan jadi bangun ruang, kita akan kerjakan di kertas berikutnya. Kira-kira sudah seperti ini ya, ko friends ya, sekarang kakak akan lanjutkan tadi, H ini adalah sisi, apa ko friends H merupakan di sini sisi alas, berarti ini adalah H. Lalu G ini adalah sisi atas ya, berarti ini adalah G. Sekarang untuk menekuk di sini ya, bagian-bagian ini ya, pertama D-nya kita mau tegakkan dulu, berarti D akan ada di belakang sini ya, akan ada di belakang, lalu E, E ini akan ada di samping sini ya, ini adalah E. Lalu F, F itu akan berada di sini ya, D, E, F di sini. Lalu apa ko friends di sini? Yang di bagian sini ko friends, itu adalah yang mana? Yaitu adalah yang A. Berarti ini adalah A, lalu B-nya itu ada di mana? Di sini ya, lalu C-nya itu ada di belakang sini. Maka ini adalah sudah selesai ya, sudah kita cantumkan semuanya. Sekarang tinggal kita mau tuliskan sisi-sisi yang apa. Di sini adalah sejajar, tadi sudah tahu ya bahwa yang berhadapan begitu ya, mereka juga sejajar, karena di sini semuanya sama-sama, segi, di sini adalah persegi panjang begitu ya, maka sudah pasti sejajar juga. Berarti kita tinggal lihat yang saling berhadapan apa, selain G dengan H. Yaitu adalah A dan D, begitu ya kita tuliskan ya. A dengan D, begitu ya di sini ya kita tuliskan sisi A, di sini dengan D, begitu ya kita mau tuliskan sisi A dengan D. Lalu ini akan jadi apa? Berikutnya adalah sisi B, begitu ya. Di sini B dengan apa? Coference, yaitu adalah B dengan, di sini adalah E, begitu ya, B dengan E. Lalu yang terakhir di sini adalah sisi dari, di sini C dengan F, begitu ya di sini ya, sisi C dengan F. A dengan D, di sini B dengan E, C dengan F, berarti yang D. Dijawab D. Sampai jumpa di soal berikutnya ya, pengerjaannya selesai. Semangat terus.